Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari Kelompok 3 yang akan menjelaskan Materi tentang jenis-jenis Toksikan atau racun yang beranggotakan Saya sendiri Sini Lustari Elbina Nabila M. Aldi Nari Sandi, Mazani Febriana Tengku Disna Asma Faisal Dan Uci Ramadanti Apa itu Toksikan? Toksikan merupakan istilah dalam ilmu Toksikologi yang didefinisikan Sebagai kemampuan bahan kemia Yang dapat menyebabkan kerusakan atau injuri Kerusakan tersebut tergantung Kepada banyaknya jumlah Zat kimia yang terabsopsi Selanjutnya Yaitu jenis-jenis toksikan atau racun Terbagi menjadi tujuh Yang pertama menurut sumbernya Yang kedua menurut wujudnya Yang ketiga menurut kerusakan Organ target Yang keempat menurut racun biotis dan abiotis Yang kelima menurut Sifat fisika kimia Yang keenam menurut terbentuknya pencemar Dan yang ketujuh yaitu menurut efek kesehatan Selanjutnya yaitu Yang pertama jenis-jenis toksikan menurut sumbernya Terbagi menjadi tiga Yang pertama alamiah atau buatan Racun alamiah berasal dari flora dan fauna Sedangkan buatan dari kontaminasi organisme Seperti bahan baku industri Yang kedua yaitu titik, area, dan bergerak Biasanya untuk yang berminat pengendalian Sumber titik lebih mudah dikendalikan Daripada area dan bergerak Dan yang ketiga yaitu Domestik, komersial, dan industri Domestik biasanya dari pemukiman Komersial, dan industri dapat sangat beragam Selanjutnya itu ada Klasifikasi toksikan menurut wujudnya Nah yang pertama itu ada Dengan wujud gas Contohnya itu ada CO, SO2, NO2, CFC, H2S, CL2 Nah yang berbentuk cair yaitu ada Venol, dan detergen Nah selanjutnya itu yang berbentuk padat Contohnya debusilika, debusbes, dan partikel logam Selanjutnya itu klasifikasi toksikan menurut kerusakan organ target Nah yang pertama ada Nefrotoxic Jadi ini dapat menyebabkan toksik pada ginjal Contohnya CCL, Merkuri, Siklosporin, dan lain-lain Kemudian ada neurotoxic Nah neurotoxin adalah sebuah toksin yang beraksi di sel saraf neuron Contohnya alkohol dan tetrodotoxin Kemudian ada hepatotoxic Z ini dapat menyebabkan toksik pada hati Contohnya etanol dan alkohol Kemudian ada hematotoxic Z ini dapat menyebabkan keracunan pada darah Contohnya ZPB Dapat memperpendek eritrosit Kemudian ada pneumotoxic Z ini dapat menyebabkan keracunan pada paru-paru Contohnya logam CD dan gas CO Baiklah disini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Tentang jenis-jenis atau klasifikasi toksikan atau racun Faktanya toksikan atau racun ini masih sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita Menurut beberapa penelitian Bahwa semakin sering tubuh kita terpapar racun atau toksikan Maka akan menimbulkan efek kerusakan yang fatal bagi tubuh Perkenalkan nama saya Mazani Fabriana NIM 2301262 Dari kelompok 3 Jenis-jenis toksikan atau racun ini dapat diklasifikasikan berdasarkan Sumbernya, wujudnya, kerusakan organ target, efek kesehatan, terbentuknya pencemar Dari sifat fisika kimia dan menurut racun biotis dan abiotis Disini saya akan menjelaskan klasifikasi toksikan atau racun menurut racun abiotis dan biotis Apa itu racun biotis? Racun biotis adalah racun yang berasal dari makhluk hidup Seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia Dan apa itu racun abiotis? Racun abiotis adalah racun yang berasal dari unsur tak hidup Seperti logam, air, dan tanah Selanjutnya, itu klasifikasi toksikan atau racun berdasarkan sifat fisika dan kimia Yang pertama, ada korosif Korosif itu merupakan zat yang dapat menyebabkan kerusakan permanen apabila terkena langsung pada tubuh manusia Contohnya, asam sulfat Yang kedua, ada radioaktif Radioaktif ini adalah unsur yang secara tiba-tiba memancarkan radiasi Contohnya adalah uranium Uranium ini digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir Yang ketiga adalah evaporatif Evaporatif ini adalah bahan yang mudah menguap Dan biasanya bahan kimia ini mudah terbakar Contohnya adalah etanol Yang keempat, ada eksplosif Eksplosif ini adalah bahan kimia yang mudah meledak Yang kelima adalah reaktif Reaktif adalah bahan kimia beracun yang mudah bereaksi dengan air Asam dan udara Sehingga mudah meledak dan terbakar Baiklah, penjelasan selanjutnya Akan dijelaskan oleh teman saya Saya Tenggu Dinasma Faisal akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Nah selanjutnya, toksikan berdasarkan penyebab terbentuknya cemaran atau xenobiotik Nah di dalam cemaran ini terbagi menjadi tiga jenis Yang pertama cemaran primer, yang kedua cemaran sekunder, dan yang ketiga cemaran tersiar Nah ketiga jenis ini saling berhubungan yang mana cemaran primer yaitu suatu pencemar yang terbentuk dan keluar dari sumbernya Sedangkan pencemar sekunder yaitu pencemar yang sudah bereaksi di lingkungannya Nah yang terakhir yaitu cemaran tersiar Nah yang mana pencemar ini merupakan pencemar sekunder yang sudah bereaksi menjadi pencemar di lingkungannya Selanjutnya, toksikan berdasarkan efek kesehatan Nah yang mana toksikan ini terbagi menjadi beberapa jenis Yang pertama ada fibrosis, yaitu terbentuknya jaringan ikat secara berlebihan Yang kedua ada granulom, yang merupakan terdapatnya jaringan radang kronis Nah yang ketiga ada demam, yaitu suhu badan melebihi suhu normal Yang mana suhu normal pada manusia yaitu 36 hingga 37 derajat celsius Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang klasifikasi atas efek kesehatan Yaitu ada afiksia atau keadaan kekurangan oksigen Selanjutnya ada alergi, yaitu sensitivitas yang berlebihan Terus ada kanker atau tumor ganas Terus ada mutan, yaitu dimana generasi berbeda dengan gen induknya Selanjutnya ada teratogenik atau cacat bawaan Dan yang terakhir ada keracunan sistemik Dimana keracunan ini dapat menyerang seluruh bagian tubuh Terima kasih telah menonton!